Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga sobat-sobat bedek dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, cepat beraktifitas kembali Yang semangatnya sedang nge-drop, semoga kembali semangat Oke, kali ini Ki Bedek mau membahas tentang weton Yang dari lahir itu diprediksi memang ditadirkan untuk menjadi orang yang kaya raya Di sini kalau masalah primbon, faktor langit ya Faktor langitnya itu memang weton-weton ini ditadirkan menjadi weton-weton yang memiliki rezeki yang lebih lancar Dan tidak ada hambatan Maksudnya bisa diprediksi bisa menjadi orang yang kaya raya Weton apa saja itu, ya simak sampai selesai biar tidak ada salah paham Di sini kurang lebih ada sekitar 8 ton Yang di Bedek pakai kitab primbon Jadi di sini ada 8 ton yang diprediksi Rezekinya sangat lancar Atau diprediksi bisa menjadi orang yang kaya raya Jadi ditadirkan dari lahir menjadi yang kaya raya Namun sebelum masuk ke pembahasan Alangkah baiknya kalau yang belum subscribe, subscribe dulu Like, di komen, di share Jangan lupa Bunyikan loncengnya Oke Di dalam kitab primbon Itu ada suatu prediksi atau ilmu titen Yang ditanyi kalau ada beberapa weton itu yang diprediksi dari lahir itu mudah Semuanya dipermudah bisa menjadi orang yang kaya raya Kemarin-kemarin di Bedek membahas yang jatuh di loro atau yang dipati dalam artian Ada yang weton yang harus bersakit-sakit dahulu baru mendapatkan kejayaannya Ada pula yang harus hancur-hancuran dulu baru menjadi kaya atau jaya Kalau yang mau kiblidik bahas ini Itu memang dari lahir itu sudah dipenake, sudah dienakkan Sebetulnya semua sudah ditakdirkan enak Itu menurut ilmu titen ya Weton apa saja itu Ini disimak sampai akhir Nanti di akhir pembahasan Iblitek ada masukan-masukan Untuk weton-weton ini Oke, yang pertama ada disini Senenwagi Senenwagi ini memang diprediksi bisa menjadi orang yang kaya raya Dari lahir memang dipermudah segalanya Jatuhnya juga, hitung-hitungannya juga untuk karir itu bagus Senenwagi memiliki sifat wantar sensitif Dia mudah tersinggung Mungkin karena memang sebetulnya dia dimudahkan semuanya Jadi dia masih belum bisa memahami tentang Anu Jadi agak mudah tersinggung Dan dia juga memiliki wata ambisius Yang berikutnya ada selasalagi Selasalagi ini juga diprediksi, ditakdirkan akan menjadi Bisa menjadi orang yang kaya raya Sesuai dengan hitung-hitungan Ilmu titennya Selasalagi ini memiliki wata yang pantang menyerah Dia itu apa namanya Semangatnya besar Pantang menyerah Apapun bisa dia terjang Dia tidak gampang langsung putus asa Dia orangnya juga mandiri Yang berikutnya ada Minggu Kliwon Minggu Kliwon ini matanya pendiam Dia dermawan Dan bertanggung jawab Tapi penampilannya biasanya Minggu Kliwon ini sederhana Karena dia orangnya sederhana Ini juga ditakdirkan Menjadi orang yang kaya raya Bukan di laluan apa namanya Setelah besar Biasanya itu dari kecil memang ditakdirkan menjadi Orang yang kaya raya Cuma nanti dalam perjalanannya Entah bagaimana Mungkin ada faktor bumi Faktor manusianya Nanti bertemu dengan pasangan Dan sebagainya Itu juga akan berubah lagi Kalau disini yang kibledek Sebutkan adalah Berdasarkan Perindividu ya Weton perindividu Tadi sudah Minggu Kliwon Yang berikutnya Senin Pahing Senin Pahing ini juga Ditakdirkan menjadi orang yang kaya Dia memiliki hati Atau watak yang baik Dia memang suka Menolong Dia giat bekerja dan kuat Berikutnya ada Kamis Legi Kamis Legi Ini orangnya mudah Tersinggung Atau Kemarah Dia tidak suka didikte Atau tidak suka diperintah Oleh orang lain Jadi Kamis Legi ini juga ada Apa namanya Diprediksi ada bakat Atau takdir menjadi orang kaya Karena Hitung-hitungan yang di metode ini Dia jatuhnya juga di Hitung-hitungan bagus ya Papan atau gedung Atau Kaya Yang berikutnya Jumat Pond Jumat Pond ini memiliki Watak Tegas Dan pemberani Yang lainnya Sabtu Wage Sabtu Wage Ini juga Diprediksi bisa menjadi orang kaya Dia Sabar Mandiri Orangnya Itu Diprediksi dia memang Dari kecil Semuanya lancar ya Tercukupi Jadi tidak Dari sakit atau Hancuran-hancuran Dia sudah langsung Kaya raya Untuk Yang terakhir Ada di Sabtu Pahing Sabtu Pahing Ini Waton Hitung-hitungan Neptu yang Paling tinggi ya Itu juga Jatuhnya juga Diprediksi Dia Semua Masalah Karir Masalah Anu Diprediksi lancar Dia juga diprediksi Menjadi orang Yang kaya Watak dari Sabtu Pahing Dia Penyayang Dan luas Meskipun Kadang-kadang Dia Gampang Tersulut Emosinya Cuma Dia adalah Orang yang Penyayang Oke Sobat Bedek Jadi Disini Ada sekitar Delapan ya Ada sekitar Delapan Hoton Yang Diprediksi Akan menjadi Orang kaya Dengan jalan Yang mudah Itu ada Ibride Kulangi Ada Senin Wage Selasa Legi Minggu Kliwon Senin Pahing Kamis Legi Jumat Pon Sabtu Wage Dan Sabtu Pahing Jadi Semua Semua Manusia Itu ada Kesempatan Menjadi Orang Yang Kaya Raya Namun Untuk Yang Woton Woton Ini Dia Ditakjirkan Dari awal Memang Sudah Kaya Raya Dan Lancar Jalannya Mulus Seperti Jalan Tol Kalau Yang Kemarin Pernah Kibledek Bahas Itu Yang Sakit Atau Mati Itu Memang Harus Berjuang Namun Ini Pesan Kibledek Namun Jangan Langsung Berpuas Diri Karena Ini Baru Satu Metode Dan Baru Ilmu Titen Dari Beberapa Metode Ilmu Titen Jadi Ada Metode Metode Lain Untuk Perhitungannya Itu Nanti Bisa Digabungkan Dikombinasi Nanti Kesimpulannya Baru Bisa Lebih Mendekati Ini Salah Satu Metode Perhitungan Yang Untuk Rezeki Untuk Karir Untuk Pekerjaan Untuk Ya Apa Namanya Hambatan Apa Yang Akan Dilalui Ini Salah Satu Metodenya Untuk Yang Meton Meton Ini Memang Jatuhnya Di Meton Yang Akan Menjadi Kaya Raya Dan Semuanya Lancar Nah Jadi Gini Mungkin Yang Dari Hitungannya Bagus Bisa Juga Nanti Di Kenyataannya Tidak Bagus Karena Ada faktor Buminya Ada faktor Manusianya Nanti Ada yang Berpasangan Dengan pasangannya Itu juga Akan Merubah Dan Yang Jatuhnya Di Hitung-hitungan Yang Tidak Kurang Bagus Semacam Sakit Otomatis Itu juga Jangan Berkecil Hati Karena Bisa Jadi Lebih Kenyatanya Bisa Lebih Menonjol Dibanding Yang Jatuhnya Di Hitungan Bagus Karena Ada faktor Bumi Ada faktor Manusia Ada Faktor Saling Berpasangan Dan Faktor-faktor Lainnya Jadi Untuk Mempelajari Atau Hitung-hitungan Limbon Itu Tidak Satu Sisi Saja Jadi Banyak Sisi Yang Harus Dilihat Semacam Cincin Ini Kalau Dilihat Dari Sisi Sini Itu Nanti Kesimpulannya Apa Sisi Sini 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 Jadi Semuanya Dilihat Sisinya Baru Bisa Kita Mengambil Kesimpulan Oke Namun Disini Gunanya Ilmu Titan Ini Yang Dibretik Utarakan Yang Hari ini Tentang 8 Weton Yang Dibradisi Kaya Raya Semoga Bisa Memotivasi Dan Memberikan Tambahan Semangat Power Untuk Semakin Maju Oke Jadi Memberi Motivasi Bukannya Langsung Nyepelek Langsung Hitungannya Bagus Aku Tidak Usah Kerja Giat Giat Itu Bukan Jadi Harus Lebih Termotivasi Oke Semoga Sobat Didek Selalu Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dan Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu